Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Riki Fajrin bakal ke PSIS Semarang musim depan. Begini pengakuan sang pemain, Tribun Bali, Kom, Mangupura, Bek Kiri Bali United Riki Fajrin kembali dikaitkan dengan PSIS Semarang musim depan di Liga 1 Indonesia. Riki dikabarkan akan kembali membela klub di kampung halamannya. Sejak bergabung dengan klub profesional Bali United di Liga 1 Indonesia pada 2015 silam, Riki Fajrin belum pernah keluar dari Bali United. Ex-Timnas Indonesia U19 era pelatih Indra Syafri ini termasuk angkatan pertama Bali United setelah klub ini migrasi dari Persis Samputra Samarinda. Sang pemain angkat bicara ketika ditanya terkait Kans kembali membela Mahesa Jenar, julukan PSIS Semarang. Menurut Riki, saat ini kontraknya masih dengan Bali United sehingga ia profesional memberikan segalanya untuk Bali United. Sejak pertama di Bali, sampai sekarang masih kontrak dengan Bali United, profesional saja. Selama kontrak di Bali United dan masih kerja di Bali ya semua untuk Bali, kata Riki Fajrin, Jumat tanggal 11 Februari tahun 2022. Back kiri Bali United Riki Fajrin Saputra cukup produktif di Liga 1 Indonesia tahun 2021 sampai tahun 2022 hingga pekan ke-23 Liga 1 Indonesia. Back asal Semarang Jawa Tengah ini tercatat mencetak 2 gol, 5 asis dari 21 match yang dijalani musim ini. Total passing sukses sebanyak 839 kali. Riki menjelma sebagai back kiri modern Bali United di Liga 1 Indonesia. Semua tak terlepas dari arahan pelatih Bali United Stefano Cugura Tejo.